Sejumlah kios di Pasar Manis Purwokerto Banyumas terbakar pada selasa pagi. Dugaan sementara sumber api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang terjadi di salah satu kios. Delapan buah kios milik warga di Pasar Manis Purwokerto Banyumas ludes di lahap si jago merah selasa pagi. Kios-kios yang berada di lantai dua tersebut berisi bahan-bahan pokok serta kios sandang. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Jumlah pedagang di pasar tersebut menduga sumber kebakaran diakibatkan oleh hubungan arus pendek listrik di salah satu kios. Dua armada pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Banyumas dikerahkan untuk memadamkan kebarang api. Para petugas juga harus berjuang selama lebih dari satu jam untuk mengendalikan api. Pak, kok salah? Ini kemarungnya kenapa kebakar? Kena, baru tahu. Barusan ini baru sebuah ini sebuah kan ke tetangga. Iya, barang-barang. Yang kakaknya ini nih. Makanan ya, Pak? Nggak bisa diselamatin sama sekali. Bisa. Pak, kerugina berapa, Pak? Itu berapa? Kurang lebih ya 25 juta ya. 25 juta ya, kurang lebih ya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Tugas pemadam kebakaran yang bergerak cepat ketika mendapat laporan warga membuat api tak sempat merembet ke kios-kios di pulau lain. Itu ada kurir lah, ada ibu-ibu lewat. Katanya pasar manis kebakaran, jadi nggak pertenpon lho lah. Saya langsung mengurahkan unit ke sini. Karena alhamdulillah kurang lebih satu jam lebih lah. Ini bisa diatasi, yaitu 8 kios, 7 dari sembahko dan 1 dari kios handa. Para pemilik kios yang syok mendapati kondisi tempat mereka mengadu nasib terharap agar kios mereka segera kembali dibangun. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.